Intro Ini kita fotonya belum kelar nak Kak Sekarang udah foto segala macem Terus yaudah kakak pergi Dan episode ini menggantung guys Bersambung kayak sinetron yang sangatlah gantung-gantungan Intro Udah tuh akhirnya udah kita kelar foto, udah kita pulang Karena kan aku mau tau kenapa sih ini anak bete gitu kan Udah lagi di meja makan, lagi cebetut Mukanya sedih, marah, campur sedih, campur gimana gitu Begitu aku tanya Aduh sini deh, capek deh Mana si Ipan sakit Kak Kenapa sih kamu? Ya iya Ada ganti baju, eh pedes lagi Panas sekali Oh yaudah Kakak kenapa sih? Kenapa dari tadi kamu cembertat, cembetut Kakak mah gitu kebiasaan Kalau ada yang di Ada sesuatu yang membuat kakak tuh gak enak Kita semua kena getahnya Gak boleh kayak gitu kali Kenapa? Ada apaan sih? Lagi foto tiba-tiba pulang Kan kita udah range itu foto udah dari kapan tau kak Beg begel mama Kenapa? Apaan? Apaan? Olah taga lu gini-gini Hah? Apaan? Tutur paket Liat terus kenapa paket Kenapa lu? Kesel dah ada paket Orang ada paket Kok dia marah-marah Kalau ada paket tuh harusnya terima kasih ya Wak Ada paket ada kiriman gitu kan Gede banget paketnya nak Isinya apaan? Baju Baju siapa? Ada desainer ngirim baju ke kakak Buat mama apa buat kakak? Ternyata yang membuat diabetes seharian itu yang membuat acara foto kita jadi rusak gara-gara ada paket Masa ini selera kakak? Hmm Kayak penyanyi Jesse ya Ya gak usah marah gitu juga Ini kakak udah tanya belum mama Luthi? Ukurannya aja beda banget tau Ini mah kegedean nih Ukuran sampe Isda ini mah kali enggak Tau dia punya selingkuhan yang seleranya jelek banget kan Kakak udah tanya belum ini buat siapa? Tau tadi Adi nerima paket tapi dari Luthi Ya kan mungkin aja nerima paket dari Luthi Hmm Ada gak kepadanya? Salsa gak? Iya lah orang alamatnya kesini Astagfirullahaladzim Kanya gara-gara ini nih kita fotonya berantakan jadian Kakak terus ngambang ini ono ini ono Ya kakak telepon aja Luthi Telepon lagi aja coba Pas di rumah mama tuh nanyain kan kenapa kok kamu beteg Nih 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 Akhirnya aku tunjukin tuh yang paket dari Luthi tadi itu Terus kata mama juga Ya emang sih ini bukan selera aku banget gitu loh Dan ini jauh banget ukurannya dari aku gitu kan Itu tuh kayak lebih ke ukurannya mama gitu Nah apa itu baju sebenernya Luthi beli buat mama Terus karena aku bete Luthi juga ditelepon sama aku gak jawab-jawab Mama tuh yang nelfon Luthi Fi Assalamualaikum Hei jadi Pak Haji lu Assalamualaikum Fi Tunggu dulu maaf mama ganggu Luthi lagi umroh Mama cuma mau tanya Luthi ada ada ngirim salsa baju Jadi gini loh mah Jadi gaun itu sebenernya punya temen Luthi Dimana temen Luthi ini bikinnya di sepupunya Luthi yang desainer Kan mama tau sepupunya Luthi ada yang desainer Nah jadi gini kronologisnya Waktu gaun itu udah jadi Mau dikirim ke temen Luthi Ternyata temen Luthi lagi ke luar kota Nah saudara Luthi bingung kan mau kirimnya kemana Daripada dia dibilang orderannya nanti jadi telat Kan brandnya dia jadi jelek Ya sudah dia mau ngirim ke rumah Luthi Tapi kan Luthi lagi umroh Oh gitu Tapi kamu udah ngomong sama Salsa Belum kalau begitu permasalahannya Nah waktu itu Luthi posisi masih di atas pesawat Baru mau land baru mau take off Nah Luthi langsung bilang gini aja Yaudah titip aja ke alamatnya Salsa nih Aku kirim alamatnya rumahnya mama Is Nanti aku tinggal bilang Oh yaudah deh yaudah berarti Iya iya gak apa-apa gak apa-apa Yaudah lanjut Lanjut Luthi ibadahnya Salam buat mama ya Yaudah Yuk Assalamualaikum Ya Udah denger kan Yaudah berarti kakak jangan marah-marahin apa-apa tuh kak dengerin Kalau ada apa-apa tuh jangan marah-marah mulu Mendingan tanya Kan ini kan Luthi kan temen kamu Udah mendingan kamu tanya ini baju buat siapa Jangan apa-apa marah Apa-apa marah Ya kan orang kan gak tau lagi apa Harus tau kondisi dong Memang nih dia bawa-bawa antena kemana-mana tuh handphone Ya Kan kalian gak boleh kayak gitu ya kak Harusnya kalo ada barang Mau menitipin barang Apalagi barang orang ya Ya bilang dong gitu loh Kayak gini kan bikin Aduh bikin pusing aja sih tuh orang Apa-apa tuh malu sih Ketika kita positive thinking tuh Aura kita masih tetep cantik Gak usah marah Gak usah apa-apa Karena buat aku tuh aura penting banget Ketika kita marah Auranya jadi jalong Dan orang yang ngeliat juga Jadi gak enak gitu Jadi gak usah lah pake marah-marah Kalo ada masalah dikecilin Kalo ada masalah kecil Hilangin Udah gitu aja Ya Buat ade aja Langsung yang ke bete Ini orang yang suka ade Hei Alemong Astagfirullahaladzim Yang bener aja lu deh Coba like marah Mama aja gak doyan Coba like marah